Intro Perjalanan Indonesia Kukau ini akan membawa Anda penirsa ke sebuah desa bernama desa Kanike yang terletak di kaki Gunung Binaya Provinsi Maluku. Nah untuk menuju ke sana kami harus menumpang truk semacam ini karena jalan rusak ditambah lagi perjalanan akan melanjutkan selama 2 hari dengan berjalan kaki. Tampaknya akan menjadi perjalanan yang panjang dan mulakan. Ikuti terus Indonesia Kukau. Di musim hujan, jalan berlumpur kerap merepotkan warga yang melintas. Beberapa orang pun terpaksa turun dari truk dan memasang balok-balok kayu sebagai landasan jalan. Syukurlah akhirnya truk bisa kembali melaju. Dan tibalah kami di Huaulu. Lalu beberapa menit berjalan, kami harus menghadapi trek seperti ini. Dan memang inilah yang akan menjadi jalur utama kami untuk menuju ke desa Kanike. Yang kira-kira jaraknya 10, 28 kiloan dari desa pertama tadi kita masuk. Tanjakan terjal memang cukup menguras tenaga. Akhirnya, kami memutuskan untuk istirahat sekaligus makan siang. Sebuah shelter di tengah hutan ini menjadi tempat saya bersama Porter menikmati makan siang. Tak berselang lama, hujan turun mengguyur. Shelter sederhana ini sepertinya tak cukup untuk kami berlindung. Beberapa dari kami harus menikmati makanan di bawah guyuran hujan. Sungguh, situasi yang tidak nyaman. Lama kami menunggu, hujan pun tak kunjung berhenti. Saya akhirnya mengenakan mantel hujan dan bersiap kembali melanjutkan perjalanan. Dari jalan setapak di antara rimbunnya hutan tropis, kami bergerak menyusuri arus sungai. Ini adalah sungai Waitebo. Setidaknya, kami harus menempuh perjalanan sekitar 4 hingga 5 kilometer melalui jalur sungai ini. Jalur sungai yang tengah surut serta berbatu inilah yang menjadi jalan utama menuju desa Roho dan Kanike. Tak ada jalur lain. Makin jauh melangkah, kaki kami mulai terasa lelah. Ini adalah jalur yang sangat panjang. Meski datar, berjalan di air membuat langkah terasa lebih berat. Sungai yang harus dilewati pun semakin dalam saja. Sebelum sampai di desa Roho, kami harus melalui sebuah sungai besar. Sungai ini harus cukup kuat. Jika tidak hati-hati, badan bisa dengan mudah terhempas dan hanyut terbawa arus. Akhirnya, kami tiba di desa Roho. Sebuah desa yang ramah, yang akan menjadi tempat singgah kami malam ini. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan selama 5 jam, berjalan kaki, melewati medan berlumpur, kemudian melewati sungai. Akhirnya, kami tiba juga di desa Roho. Ini adalah desa persinggahan pertama kami sebelum akhirnya besok melanjutkan perjalanan ke desa Kanikeh yang merupakan tujuan akhir kami. Kira-kira kami masih membutuhkan waktu sekitar satu hari lagi perjalanan untuk bisa sampai ke tujuan terakhir kami. Malam ini, kita istilah dulu di sini. Hari kedua, sementara Kanikeh masih 18 km lagi. Sebuah jarak yang tak seberapa, jika ditempuh menggunakan moda transportasi yang memadai. Namun, sisa jarak yang ini akan terasa lebih perat jika ditempuh dengan berjalan kaki. Inilah jalan raya bagi masyarakat Kanikeh untuk terhubung dengan dunia luar. Setelah jalan berlumpur, kembali kami harus melintasi sebuah sungai besar bernama Sungai Waisamata. Tak ada jembatan yang bisa kami gunakan menyeberang dengan mudah. Bisa dibayangkan, jika hujan dan arus air mendadak deras, maka tak mungkin sungai ini bisa diseberangi. Lagi-lagi, hujan turun dengan derasnya. Rintangan kembalikan hadami. Sudah pukul 3 sore, kami masih belum sampai di desa Kanikeh. Ini adalah sungai yang biasa dilewati menjadi jalur utama warga untuk menuju dan keluar dari desa Kanikeh. Anda bisa bayangkan, Lu Mirsa, biasanya sungai tidak sederah sini. Tapi karena hujan mengguyur sejak siang tadi, air sungai meluap, arusnya cukup deras. Dan debil air sungai juga meningkat beras. Hujan deras membuat sungai kecil yang tadinya kering ini berubah berarus sangat deras. Rasa-rasanya tak mungkin bagi kami bisa menyeberanginya. Saya hanya bisa terpaku, berpikir bahwa kalau harus menunggu arus sungai surut, bisa jadi kami harus menginap semalaman dalam hujan. Para porter berinisiatif menebang beberapa pohon untuk dijadikan jembatan. Satu demi satu kami melintasi jembatan seadanya ini. Setelah dirasa aman, beberapa batang pohon di jembatan pertama dipindahkan untuk kembali dijadikan pijakan. Sungguh beresiko. Sedikit saja salah melangkah, tubuh kami bisa lenyap tertelan arus. Syukurlah, semua bisa melintasi sungai ini dengan selamat. Belum satu jam kami berjalan, sebuah sungai besar kembali harus dilintasi. Untuk kesetiaan kalinya, saya harus kembali menyeberang sungai. Ini lebih rizkan dibanding sebelumnya, karena selain arusnya cukup deras, tidak ada jembatan sama sekali, kami juga tidak bisa menebang pohon. Menjadikan jembatan karena sungai ini cukup lebar. Jadi jalan satu-satunya paling aman, mudah-mudahan. Tinggal berpegangan di dahan ini, kemudian ada satu porter di sana yang meraih tangan saya, dan kita bisa menyeberang. Rasa cemas dan ragu menyergap. Jujur, saya takut menyeberangi sungai ini. Arus sungai begitu deras. Batuan di dasar sungai membuat langkah saya rentan tergelincir. Dahan pohon ini erat saya genggam. Untunglah, para porter segera meraih tangan saya. Sungguh perjalanan yang melelahkan dan mengguras emosi. Hari semakin gelap, Kanikeh tinggal beberapa ratus meter lagi. Sebelum memasuki desa Kanikeh, kami harus melalui sebuah jembatan besar yang terbuat dari bambu dan kayu hutan. Ya, inilah satu-satunya jembatan besar yang saya temui selama perjalanan dan merupakan hasil swadaya masyarakat. Desa Kanikeh sudah di depan mata dan Tuhan masih menguji kesabaran kami. Jembatan Semen yang menjadi jalan terakhir menuju desa ini putus di terjang arus sungai. 20 jam yang melelahkan, Pemirsa sangat melelahkan. Desa Kanikeh sudah di depan mata. Sudah terlihat dari sini. Gedung sekolah dan juga rumah-rumah warga. Tapi sayangnya akses jembatan yang menghubungkan langsung ke desa Kanikeh ini putus. Lagi lagi kami harus menyebrang sungai untuk kesekian kali ini. Seorang porter dengan mudah menyebrangi sungai kecil ini. Tapi tidak dengan saya. Hari yang sudah gelap dan tubuh yang lelah membuat saya kesulitan menyebrang. Saya mencoba berpegangan kepada akar-akar pohon. Tapi kaki saya tak bisa meraih dasar sungai. Sungai ini terlalu dalam. Akhirnya, rintangan terakhir ini bisa saya lalui. Sungguh perjalanan yang tidak akan pernah saya lupakan. Minggu pagi menjadi hari yang sibuk bagi warga desa Kanikeh, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Sebuah hal yang menarik saya dapati di sini. Jika kebanyakan di daerah lain para perempuan yang menggendong bayi-bayi mereka, di Kanikeh justru sebaliknya. Para laki-lakinya terlihat luas menggendong bayi-bayi mereka. Kaum perempuan memang memiliki peran yang sangat penting di dalam masyarakat Kanikeh. Di desa ini, para perempuan berbagi peran dan tugas rumah tangga dengan suami-suami mereka. Sementara untuk mengurus ladang, perempuan Kanikeh lah yang lebih banyak berperan. Bersama Mama Vinceh dan Mama Anto, saya pergi ke ladang mengambil ubi untuk kebutuhan makan mereka sehari-hari. Letak ladang masyarakat Kanikeh terbilang cukup jauh dari pemukiman. Untuk menuju ladang milik Mama Vinceh saja, kami harus menuruni jalan dan menyeberangi sebuah sungai besar. Ladang inilah yang menjadi gudang makanan bagi mereka. Para perempuan ini begitu sigap mengambil ubi sambil bercerita bahwa di Kanikeh, para laki-laki justru jarang terlihat sibuk di kebun. Ini yang nanam ubi jalan di sini siapa? Mama. Mama yang nanam? Iya. Mama yang ambil? Iya. Siang masak? Mama yang masak. Mama yang masak? Iya. Mama yang cuci pasti kan? Cuci. Iya. Cuci. Kumpul. Sambil terus menggali, Mama Vinceh bercerita bahwa kondisi seperti ini memang menjadi hal yang lazim. Para laki-laki biasanya akan sibuk untuk urusan membangun rumah atau infrastruktur. Tapi di sisi lain, mereka juga sudah terbiasa mengurus anak di rumah. Sembari menyusuri jalanan desa, saya bertemu dengan seorang bapak yang tengah sibuk menggendong bayinya. Nus dan kebanyakan laki-laki di Kanikeh memang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Sambil menggendong anaknya yang masih berusia satu tahun, Nus pun sudah terbiasa sibuk di dapur. Merebus air, sayur, ataupun menyiapkan minum bagi anaknya sudah menjadi rutinitas Nus di rumah. Untuk mencukupi kebutuhan gizi sang anak, Nus memang merasa kesulitan. Tak setiap hari ia mampu memberikan susu bagi sang anak. Pisang rebus atau air gula sudah cukup menjadi makanan yang biasa ia berikan kepada sang anak. Ia tak punya banyak pilihan. Untuk membeli susu butuh waktu berhari-hari karena tempatnya sangat jauh. Ia juga kerap harus mengorbankan kebutuhan susu sang anak untuk membeli kebutuhan pokok lainnya. Keunikan warga Kanikeh memang memberi ciri khas tersendiri. Urusan rumah tangga yang banyak dikerjakan para suami bukan menjadi hal tabu di sini. Denyut kehidupan warga Kanikeh dimulai pagi hari. Perempuan Kanikeh mulai pergi ke hutan maupun ladang. Anak-anak Kanikeh pun bersiap menimba ilmu di sekolah. Penuh semangat anak-anak ini melangkahkan kaki ke sekolah. Dari enam kelas yang ada, hanya dua orang guru saja yang mengajar. Marta Selumena salah satunya. Hari ini ia berangkat lebih pagi karena akan ada upacara bendera. Upacara bendera berlangsung hikmat meski dengan keadaan yang ala kadarnya. Teks Pancasila maupun Undang-Undang Dasar hanya tertulis di atas kertas yang beralaskan kardus. Tiang bendera dari bambu pun tak mengurangi kadar kehidmatan upacara ini. Merah putih dikibarkan di kaki gunung Pinaya. Sebuah potret nasionalisme dalam balutan keterbatasan yang patut kita banggakan. Upacara selesai. Anak-anak pun menuju ke kelas mereka. Ada lima ruangan di sekolah ini. Satu ruangan di antaranya harus dibagi untuk menampung dua kelas. Sekolah ini berdinding kayu dan berlantai tanah. Hanya atap daun sagu yang kini berganti menjadi lembaran seng. Sementara, satu ruangan harus disekat untuk dua kelas. Ruang yang lain justru tak memiliki pembatas antarkelas. Buku paket penunjang pelajaran pun hanya ada satu sebagai pegangan Marta untuk mengajar. Dari kelas satu, Marta harus berpindah ke kelas dua untuk memberi tugas. Tak berselang lama, ia harus menuju ke kelas lima dan enam untuk mengajar. Begitu seterusnya. Sungguh tidak mudah mengajar empat kelas sekaligus. Selain keterbatasan tenaga pengajar, Marta juga harus berjuang lebih keras karena buku pelajaran untuk siswa sangat terbatas. Bahkan, untuk beberapa pelajaran, Marta harus mengajar tanpa buku panduan sama sekali. Ada nggak kelas yang malah mungkin nggak ada buku paketnya? Ada, itu kelas lima sama kelas empat. Sama sekali? Ya, hampir semua, kelas dua juga nggak ada. Jadi ibu ngajarinnya gimana? Dengan hafalan aja? Sama ingat-ingat pelajaran apa gitu?